Pemirsa tidak kuat menanjak akibat membawa muatan berat, sebuah truk kontainer terbalik di flyover Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer sempat mundur saat tanjakan hingga terbalik menimpa satu mobil yang tepat berada di belakangnya. Inilah truk kontainer bermuatan batu granit dari arah Tanjung Priuk menuju Cilengsi, tidak kuat menanjak saat melaju di flyover. Selain itu, rem truk juga mengalami blong, akibatnya mobil terbalik hingga menimpa satu mobil yang berada di belakangnya. Beruntung empat penumpang di dalamnya selamat namun mengalami kondisi shock. Untuk evakuasi truk kontainer peti kemas yang menutup jalan di flyover, kepolisian mengerahkan dua alat berat krein ke lokasi kejadian. Evakuasi sempat terkendalang lantaran muatan seberat 29 ton, makibatkan krein tidak kuat mengangkat peti kemas. Kecelakaan ini membuat arus roh lintas di jalan Akpatyani menuju Pekayon dan arah sebaliknya mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Macet 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 lagi jalan, macet, tiba-tiba bang rem blong ya? Iya, remnya blong ya. Terus mobil posisi mundur. Bang, langsung bantik sirkor? Ke kiri. Karena kalau kita dilurusin banyak korban, di belakang macet. Dengan kejadian, kendaraan truk trailer bermuatan peti kemas datang dari arah utara, tol Begasi Barat menuju arah selatan Pekayon. Setiba di TKP, situasi jalan raya menangyak, kemudian kendaraan berjalan mundur. Pengemudi mengambil inisiatif membuang ke kiri sehingga membentur pagar gadril pembatas jalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.